Tingkatkan perekonomian rakyat, Kodim 0317 Tanjung Balai Karimun bangun jalan penghubung di Kecamatan Buru. Jalan baru yang dibuka melalui program TMMD ke-109 tersebut dibangun sepanjang 3,4 km. Inilah jalan baru yang dibangun melalui program TMMD ke-109 Kodim 0317 Tanjung Balai Karimun. Jalan baru sepanjang 3,4 km ini menghubungkan dua kelurahan di Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun. Di balik kesuksesan pembukaan jalan ini, terdapat sebanyak 250 prajurit tangguh yang ikhlas menyisihkan tenaganya demi kesejahteraan rakyat. Pembukaan jalan baru ini juga tidak terlepas dari peran sejumlah warga yang memenghibahkan kebun dan tanahnya. Sejak dimulai pada tanggal 22 September lalu, para prajurit TNI Angkatan Darat bersama warga sekitar terus bergotong royong untuk menyelesaikan pembangunan. Kini, jalan yang menghubungkan kelurahan Lubuk Puding dan kelurahan Buru ini sudah dapat diakses oleh seluruh warga. Jalan ini pun menjadi harapan baru bagi mereka untuk memajukan perekonomiannya, sebab jalan ini mempermudah akses untuk mengeluarkan hasil perkebunan mereka yang berada di dalam hutan. Saya ikhlas menghibahkan tanah saya buat jalan seukuran 7 meter x 200 meter. Karena apabila terjadi jalan ini, tempat kami ini, kan banyak lahan-lahan orang berkebun di atas sana, otomatis nanam kelapa, nanam ubi, nanam pisang dan nanam jagung. Bila sampai sudah panin, apabila ada jalan ini, lalu senang mengeluarkan daripada kebun. Kalau dulu kemarin ini agak susah, sekarang kena ada jalan ini, alhamdulillah pekerjaan agak senang gitu. Sementara, Dandim 0317 Litkol Infantri Deni juga menyampaikan keyakinannya terhadap pemajuan ekonomi warga di Pulau Buru atas adanya jalan ini. Jika sebelumnya warga harus menempuh perjalanan sejauh 17 kilometer dan melewati hutan untuk mengeluarkan hasil kebun, kini hanya berjarak 3 kilometer dan dapat diakses menggunakan mobil. Kalau masyarakat sekarang bilang jalan utama, karena dari kota Puding ke Kecamatan Buru melewati akan memutar jauh, lebih kurang 16,7 kilo. Dan memutar dari sebelah timur pun lebih jauh lagi, lebih kurang 17 kilo. Tapi dengan jalan gini, dengan 3 kilo lebih dikit sudah menyampai kecamatan untuk bekerja yang di kecamatan. Kemudian untuk ekonomi. Ekonomi kecamatan di sana kebanyakan dari sumber petani dan nelayan. Jalan ini dibuka usai penutupan kegiatan TMMD ke-109 pada tanggal 21 Oktober 2020.